Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral Dino Abdul Rahman akan memproses hukum prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat penganihaan supporter di Kanjuruan, Malang. Komitmen ini disampaikan Jendral Dudung setelah menjunggu korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan di rumah sakit Sehul Anwar, Malang. Jendral Dudung bilang akan menunggu hasil temuan tim TGI-PF soal keterlibatan prajurit TNI dalam kericuhan tersebut. Di tempat lain, Pangdam Limabrawi Jaya Majin Murcahiyanto mendatangi keluarga Rafi, aremennya yang jadi korban tragedi Kanjuruhan. Dalam gunjungan ini, Pangdam Rawi Jaya minta maaf atas tindakan prajuritnya yang menganihaan Rafi. Pangdam bilang pelaku juga sudah diperiksa di POMAT. Jadi saya datang ke sini untuk meminta maaf sebagai adik Rafi khususnya dan keluarga atas tindakan yang dilakukan oleh anggota kami. Kami tak maaf dan kami memastikan bahwa anggota kami sekarang dalam proses pemeriksaan di POM. Kemudian yang kedua, saya ingin memastikan kondisi dek Rafi sekarang seperti apa. Lebih lengkap soal perkembangan pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Alvanya Rizky di Pores Malang Kota. Selamat petang, Alva. Terkait dengan tragedi Kanjuruhan, selain polisi, Alva yang sudah diperiksa, bagaimana dengan pemeriksaan prajurit TNI yang diduga menganihaan supporter? Ya kalau disebutkan update-nya atau kabar terbaru ya dari Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Angkatan Darat, itu menyebutkan bahwa ia akan terus meriksa prajuritnya yang terlibat dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, seperti apa keterlibatannya, sejauh apa keterlibatannya. Walaupun menurut Panglima TNI Jenderal Antika Perkasa, sampai saat ini sudah ada lima orang prajurit yang sudah diperiksa untuk kemudian diketahui apakah ia memang terlibat dalam kekerasan yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Karena baru-baru ini memang sempat viral, begitu video dari prajurit TNI AD yang kemudian melakukan kekerasan kepada aremania. Dan hal ini yang kemudian didalami, apakah ada saksi-saksi terkait atau prajurit-prajurit TNI lain yang kemudian melakukan pelanggaran dengan melakukan kekerasan kepada para aremania. Selain melakukan pendalaman begitu terhadap prajurit TNI atau pemeriksaan terhadap prajurit TNI, Jenderal Dudung Abdul Rahman juga menjenguk pasien yang ada di rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk mengetahui kondisi terkini dan juga menuju ke rumah duka dari salah satu korban meninggal dunia. Stadion Kanjuruhan yang berada di kawasan Kelurahan Kauman, Kota Malang. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya, berikut pernyataan dari Jenderal Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Angkatan Darat. Dan apabila ada anggota yang melakukan tindakan kekerasan, kita akan proses hukum tentunya sesuai dengan tim yang nanti akan dikeluarkan dari TGF-PF untuk melihat sejauh mana keterlibatan. Setelah melakukan investigasi internal, TNI-AD juga menyerahkan fakta-fakta di lapangan terkait keterlibatan prajurit TNI-AD kepada tim gabungan independen bentukan Presiden Joko Widodo. Dan hal ini akan diketahui sejauh apa, keterlibatan prajurit TNI-AD. Kalau memang melanggar hukum, maka akan diproses hukum. Ibrahim. Baik, Alfa yang juga jadi sorotan, ada Kapolri yang saat ini berada di Malang, apa yang akan disampaikan oleh Kapolri, Alfa? Ya, keberadaan atau kehadiran Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Kota Malang ini untuk kemudian memberikan update terkini dari investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Apakah ini terkait dengan penetapan tersangka atau hal lainnya? Karena memang sampai saat ini untuk investigasi pidana dari kerusuhan Stadion Kanjurhan ini sudah mencapai titik penyidikan. Artinya akan segera ada tersangka yang akan ditetapkan oleh Bares Krimpolri selaku pihak yang sedang menginvestigasi kasus kekerusuhan Stadion Kanjurhan. Di mana untuk saat ini sudah ada 35 saksi yang diperiksa secara pidana terkait dengan pasal 359 dan juga 360 yaitu kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan juga kelalaian yang menyebabkan luka berat. Dan hal ini yang kemudian didalami selain itu tim investigasi politik juga sudah memeriksa begitu puluhan titik CCTV yang berada di pintu 9, 10, 12 dan juga 13. Di mana 6 titik pintu ini yang menjadi salah satu titik terbanyak jatuhnya korban dari Stadion Kanjurhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Secara pidana hal itu yang kemudian diperbarui sedangkan secara etik Polisian Republik Indonesia juga sudah memeriksa 31 anggota Polri yang terduga melanggar etik pada malam tragedi Stadion Kanjurhan. Dan nantinya langkah selanjutnya ini harus akan ditutupkan oleh Div Propam Polri dan juga Irwasum apakah akan dilakukan sidang etik untuk penentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada anggota kepolisian Republik Indonesia. Yang pasti seperti pesan Presiden usut tuntas, kasus ini harus segera diusut tuntas dan harus ada yang bertanggung jawab terhadap tragedi Stadion Kanjurhan pada 1 Oktober 2022 lalu.